Ya ada kabar baik dari pihak IKN jadi tolong ditonton habis kemudian ada juga berita dari Makai di Surabaya dan kita udah ketemu pengelola gedungnya dengan personal yaitu Ibu Clara jadi silahkan tonton selanjutnya sampai habis ya Selamat sore kawan-kawan ya Oh saat ini kita ah on the way untuk balik ke Jakarta dan kita saat ini sudah bertemu dengan pihak Linkped ya di kantornya tapi kebetulan Bapak Okta di mana chief operating daripada lingku ini sedang berada di luar kota dan kita ketemu dengan ya bagian apanya disitu ya resepsionisnya jadi kita menelpon Pak Okta nya masih di luar kota dan kita ada temu janji hari Selasa jam sepuluh ya jam sepuluh jadi ketua dan wakil ketua ini sangat sibuk sekali dengan adanya penundaan tapi kita juga mendapat berita bagus dari kantor makai di Surabaya yang mana kantor tersebut juga tadinya di ada polis lain sekarang sudah tidak ada polis lain dengan alasan bahwa pihak pengelola gedung yaitu dari pihak posa hotel itu mereka habaru membayar sepertiga daripada ongkos sewa gedung dan karyawannya akhirnya juga itu adalah karyawan yang baru semua di makai itu yang di-hire oleh makai dan belum dibayar juga jadi mereka berkantor kurang lebih dua minggu sekian lah jadi yang menangani kontrak penyewaan gedung itu yaitu abu akara dan nah boh indera itu kita lihat ada tanda tangan kontraknya dan dia memang kenapa bisa masuk disitu karena memang ada MPWP nya syarat-syarat yang diminta kita tidak tahu apakah itu a palsu apa tidak yang jelas yang berkantor disitu tiap hari itu hanya indera yaitu direktur daripada makai nah hari ini juga pihak pengelola gedung yaitu PT Fosa dimana mereka belum dibayar full tim legalnya juga hari ini menuju Jakarta untuk dimintai keterangannya oleh pihak baris krim atau polda Metro Jaya di Jakarta jadi hari ini mereka meluncur untuk kasus makai ini jadi memang mereka hanya sebagai saksi ya karena mereka pengelola gedung yang tidak dibayar dan yang dan yang menyediakan tempat buat kantor makai dan saat ini semua komputer yang ada di dalam kantor makai kami sudah lihat dari hari pertama skem menurut pihak pengelola atau manajemen yaitu ibu Clara bahwa belum ada yang diambil dan sejak skem itu mereka tidak pernah datang lagi dan setelah beberapa kali dihubungi oleh pihak pengelola gedung mereka tidak bisa menghubungi karena telepon tidak diangkat walaupun ditelepon oleh pihak pengelola gedung apa yang kita bisa dapatkan di sini ialah bahwa memang kita tidak menyangka bahwa memang Hindera ini sudah dibidik dan juga kawan-kawan kemudian sudah dalam proses oleh Mabes Polri jadi kita tunggu aja tindakan selanjutnya bukan berarti kasus ini dingin atau mandek tetap polisi akan bekerja dan terbukti tanpa sepengetahuan kita mereka legal-legal daripada pengelola juga dipanggil hari ini sebagai saksi nah Pialingpedia juga mereka karena sibuk ya jadi kita ada temu janji jam 10 hari Selasa minggu depan untuk menindaklanjuti kasus maka ini nah kemudian untuk berita dari pihak IKN juga bahwa sudah diberitahukan kepada ketua bahwa ada sebagian yang bisa dilacak virtual virtual accountnya ada yang tidak bisa dilacak tidak bisa ditemukan di dalam sistem IKN nah itu ada daftarnya sama ketua tim dan nanti saya akan coba meminta kepada ketua tim nama-nama yang ditemukan nama-nama yang tidak ditemukan virtual virtual accountnya di sistem IKN dan nama-nama yang ditemukannya tetapi ditemukan virtual virtual accountnya ya jadi harus sabar jadi hati-hati dalam mengisi batch dua nanti ya jangan sampai salah dan terjadi seperti ini jadi tidak ditemukan ada yang ditemukan ada yang bisa ditemukan atau bisa ditelusuri dan pihak-pihak IKN sendiri juga sudah mengatur waktu dengan para klien-klien mereka itu merchan mereka untuk bertemu dengan tim pemburu makain jadi kita dapat berita penting dimana Hindera tetap dikejar oleh Mabos Polri dan mereka saat ini bekerja moga cepat moga-moga cepat ditangkap jadi Hindera alias Jason ini sering bertemu dengan pihak pengelola yaitu Ibu Clara di manajemen fosa hotel ya yang pengelola gedung mengenai penyewaan jadi itu aja kawan-kawan hari ini yang bisa saya sampaikan dan kita sudah mendapat berita yang agak positif ya dari IKN juga give money dan moga aja Rislasa kita juga dapat berita yang baik dari lingku untuk mengecek atau mau beri tiket baik dengan tim kita nah dari Jakarta ini ya terima kasih kawan-kawan selamat sore sampai jumpa di update berikut tetap kompak semangat dan ingat tim bekerja tentunya membutuhkan dana operasional dan saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberikan dan juga yang akan memberikan dana 2% buat tim untuk kelanjutan kasus ini untuk operasional baik juga untuk operasional pengacara dan lain-lain ya selamat sore sampai jumpa terima kasih